Saudara Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan tidak perlu ada tim transisi ke pemerintahan baru karena program Prabowo Gibran dan juga program pemerintahan Jokowi Dodo saat ini sudah sejalan. Hal ini disampaikan oleh Bahlil Lahadalia menjawab soal tim transisi Prabowo Gibran menyambut pemerintahan baru. Menurut Bahlil, tim transisi dibentuk jika pemerintahan terdahulu tidak sinkron dengan pemerintahan terpilih. Sedangkan saat ini pemerintahan Prabowo Gibran jika terpilih bersifat melanjutkan program yang sudah ada di pemerintahan saat ini. Justru menurut Bahlil, tim yang dibentuk adalah tim pemantapan untuk melanjutkan program yang sudah bagus dan memperbaiki yang belum bagus. Transisi itu kan kalau pemerintahan terdahulu tidak sinkron dengan pemerintahan yang terpilih. Tapi kalau pemerintahan yang sekarang itu judulnya berkelanjutan, apanya mau ditransisi. Jadi yang ada itulah tim pemantapan untuk melanjutkan yang sudah bagus, tapi yang belum bagus kita lakukan perbaikan. Dalam rangka melengkapi apa yang menjadi visi misi dan program dari Pak Prabowo sama Mas Gibran. Tapi kan orang-orangnya berbeda Pak Musi kalau langsung itu orang-orangnya berarti sama. Orangnya Pak Prabowo juga timnya juga ada di kabinet. Terkait dengan hal ini saudara kita bahas bersama dengan pengawat politik Adi Prajitno yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam. Ya sir. Ini menarik nih untuk kita bahas nih terkait dengan program Prabowo Gibran ini. Meskipun ini kan ternyata masih unggul secara hitung cepat KPU, belum juga ada keputusan resmi dari KPU, belum juga pelantikan. Tapi ini di rapat kabinet ini sudah ada pembahasan soal program Presiden Terpilih. Prabowo Gibran khususnya soal makan siang gratis nih. Apa yang Anda lihat dari sini? Ya saya kira memang ini bagian dari rasa percaya diri dari kubu nomor 2 yang saya kira bahwa mereka cukup confident akan memenangkan pertarungan di Pilprek 2024 hanya dengan satu putaran. Hasil real count KPU itu menempatkan mereka 58 persen tapi kan data masuknya itu kan hampir 80 persen yang saya kira memang kalau melihat perolehan suaranya disparitas dengan kubu 1 dan 3 jauh secara signifikan. Perolehan Prabowo Gibran dibandingkan dengan Anies kan selisihnya di kisaran angka 30 sampai 35 persen dibandingkan dengan kubu Ganjar Mafut saya kira hampir 40 persen. Ini sepertinya yang menurut saya menebalkan satu yakinan bahwa kubu Prabowo Subianto hak kul yakin 100 persen sekalipun real count belum 100 persen mereka akan memenangkan pertarungan. Nah yang kedua menurut saya adalah bicara tentang program Prabowo dan Gibran tentu tidak parsial. Bukan hanya makan gratis bukan hanya soal susu gratis. Saya kira banyak program-program lain yang saya kira perlu disinkronisasi ketimbang ribut bicara tentang tim sinkronisasi, tim pemantapan, tim peralihan dan seterusnya. Bagi saya harus ada program prioritasi ya dari sekian begitu banyak janji-janji politik yang sudah disampaikan Prabowo Gibran dalam proses kampanye pemilu di 2024 yang lalu. Apa yang paling mantap satu adalah akses terhadap dunia pekerjaan. Karena saya kira itu jauh lebih penting dibandingkan yang lain. Karena makan gratis dan susu gratis ini kan programnya long term. Tidak sehari dua hari yang saya kira proses penganggarannya juga akan pelik dan cukup lama. Karena ini kan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah itu dia programnya cukup pelik dan cukup lama, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit gitu. Sehingga apakah menurut Anda biar nanti pelaksanaannya itu bisa tepat guna, tepat sasaran sebelum dilantik pada Oktober nanti ini pembahasannya sudah mulai dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo? Ya saya kira memang harus melisting kira-kira program prioritas apa aja yang akan dituntaskan dalam 100 hari kinerja. Atau dalam waktu misalnya 6 bulan ketika sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Saya kira program prioritasnya bukan hanya soal makan dan minum susu gratis ya. Misalnya tentang akses terhadap dunia pekerjaan itu kan selama ini yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang paling penting juga adalah bagaimana menstabilkan harga-harga. Sampai hari ini kan harga fluktuatif. Rakyat misalnya hari ini mengeluhkan soal harga beras yang mahal ya. Kemudian banyak masyarakat yang gagal panin. Saya kira itu adalah program prioritas yang selalu berulang. Yang menjadi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat yang saya kira tidak bisa disepelekan mas. Oleh karena itu daftar begitu banyak persoalan kebangsaan kita itu harus ditargetkan menjadi prioritas. Yang mestinya dibahas oleh kubu nomor 2 yaitu Pak Prabowo Subianto dan Gibran Nakabu Mingraka. Bahwa Indonesia itu bukan hanya butuh makan, bukan hanya butuh minum susu. Orang bisa berhenti butuh makan, bisa butuh susu, stop disuplai oleh negara. Kalau akses terhadap pendidikan itu sama kesehatan itu termasuk pekerjaan itu bisa dijamin. Jadi menurut Anda untuk 100 hari ke depan jika nanti terpilih ya ini harus kita garis bawih bersama. Karena memang belum ada keputusan dari KPU begitu. Jika nanti terpilih Prabowo Gibran ini program prioritas untuk 100 hari lah. Biasanya kan begitu ya kalau Presiden dan juga WAPRES yang baru nih makan siang gratis nih masuk dalam program prioritas atau menurut Anda ada yang lebih prioritas dari hal ini? Bagi saya ada yang jauh lebih prioritas ya. Kalau makan dan susu gratis ini kan sepertinya program-program yang ingin membuat masyarakat kita memang sehat. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana rakyat itu bisa bekerja. Kalau rakyat bisa bekerja daya beli mereka akan meningkat itu artinya apa? Negara itu bisa stop subsidi makan dan susu gratis karena rakyat sudah engage. Mereka sudah bisa mendhasilkan uang dan mereka mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Bagi saya makan dan susu gratis ini hanya sebatas suplai jangka pendek yang tidak perlu harus diberikan kepada rakyatnya. Oleh karena itu ini mestinya jadi seperti mulus supaya rakyat itu independen. Mereka itu kreatif dengan kindernya dunia misalnya pertanian, kemudian perkebunan, kemudian nelayan. Itu bisa diantisipasi persoalan-persoalan yang dari dulu tidak pernah tuntas. Mereka susah untuk mengembangkan usaha mereka sampai saat ini. Oleh karena itu bagi saya makan gratis, susu gratis ini hanya trigger dari sekian banyak isu-isu krusial lain yang mestinya diprioritaskan. Apapun judulnya, tim ini mau transisi, tim pemantapan, tim keperlanjutan. Bahwa masalah bangsa ini bukan hanya soal butuh makan dan butuh susu mas. Oke menarik nih terkait dengan tim nih. Tadi kata Anda mau tim transisi, tim pemantapan atau tim apalah namanya. Tapi dari hemat Anda ini akan ada peralihan begitu pastinya ada dari pemerintahan sekarang dan juga pemerintahan yang terpilih. Apa yang menjadi hal baik ataupun benang merahnya? Bagi saya serahana, ini kan tidak mudah nanti menyusun postur kabinet lima tahun yang akan datang. Pasti begitu banyak kepentingan kepintangan yang ada. Dari Kubu Gedrindah tentu sudah punya ada postulat. Sekian banyak kementerian yang akan diisi oleh kader terbaik mereka. Dari Kubu Gerin, apa dari Golkar, kemudian ada Pan, ada Demokrat, termasuk misalnya dari keinginan-keinginan bagaimana Pak Jokowi juga menempatkan orang-orang kepercayaannya. Belakangan ini kan sudah mulai ramah menjadi pembicaraan publik. Bahwa Pak Jokowi juga pastinya akan menempatkan orang-orang terbaiknya menjadi bagian dari untuk melanjutkan program pemerintah lima tahun yang akan datang. Jadi sinkronisasi antar tim dan antar kepentingan ini menurut saya menjadi bagus. Barcelona itu tampil menjadi tim yang cukup solid beberapa waktu yang lalu karena Pep Guardiola mampu meracik pemain-pemain bintang yang ada. Tapi kalau pelatih seorang presiden dan wakil presiden tidak mampu meracik resource dan SDM menteri-menteri yang bagus ini, dia akan kembali menurut saya tidak akan mantap perjalanan ke depan. Menteri ini bisa masing-masing salah koordinasi sehingga program-program prioritas itu tidak mantap. Oleh karena itu bagi saya harus bisa dipastikan kepentingan presiden, kepentingan Pak Prabowo dan Gibran, kepentingan Gerindrah dan partai-partai pengusung yang lain itu sama. Jangan sampai persoalan kepentingan ini justru membuat persoalan-persoalan progreditas itu tidak tuntas. Inilah pentingan transisi. Ini yang penting kita jaga bersama ya karena menarik untuk disimak nih. Karena kalau kita lihat ini kan koalisi pendukung Prabowo Gibran ini kan koalisi yang cukup gemuk, sehingga bagi-bagi kuenya ini juga menarik nih untuk kita simak bersama ke depannya seperti apa. Terima kasih pengawat politik, Mas Adi Pradito telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Adi. Sama-sama Mas.